Musik Transportasi membantu mobilisasi masuk dan keluar manusia Juga menerima dan mengirim segala kebutuhan Tetapi jika modal transportasi tersebut tidak dapat memberi kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya Apa ini menjadi tanggung jawab personal perusahaan ataukah pemerintah? Pemirsa kita akan membahas lebih jauh dan mendapat jawaban dari masing-masing pemangku jawatan Yang mengetahui dan berwenang dalam bidangnya masing-masing Dan malam hari ini berbeda dengan tajuk biasanya Saya Yung Kiulimpa akan memberi jawaban kepada pemirsa tentang transportasi yang aman Dengan narasumber saya yang sudah saya ambil jawabannya melalui video-video singkatnya Dan saya akan awali dengan Bapak C.C. Tarya STMA Selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Kelas 1 Domini Eduard Osok Sorong Dan akan diikuti oleh Bapak La Raffiuddin Selaku Staff BPTD Perwakilan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 25 Provinsi Papua, Papua Barat Dan juga Bapak Stefi Mandwapesi SEMM MMTR Selaku PLT Kepala Kantor Kesehatan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong Mari kita simak Secara psikologis terjadinya kecelakaan pesawat gitu ya Atau kecelakaan yang lainnya akan mempengaruhi daya ingatan kepada seseorang secara psikologis Terlebih lagi bila mana bagaimana media juga untuk menjelaskan hal ini Secara detail daripada hasil-hasil investigasi daripada sumber-sumber kecelakaan itu sendiri Nah sudah tentu barangkali dalam hal ini menjadi hal yang wajar Memang bila mana ada sedikit terganggu terkait dengan psikologis terhadap para calon penumpang untuk naik pesawat Kenapa? Karena dengan naik pesawat itu tidak boleh ada kesalahan sedikit pun Mengingat bahwa memang udara ada luas Namun tidak semata-matalah bebas untuk jalur penerbangan Di mana jalur penerbangan sudah ditetapkan point-to-pointnya sudah tertentu Untuk sekarang dengan teknologi yang terbaru Barangkali memang menjadi bagian yang menjadi lebih baik lagi Kenapa? Karena masing-masing dapat terkontrol antara satu pesawat dengan pesawat yang lainnya Dan bisa saling terkomunikasi dengan baik Untuk menginformasikan baik kondisi weather yang dialami selama perjalanan Proses ketinggian dan sebagainya Nah kenapa tadi yang dipertanyakan itu terkait dengan bagaimana perbandingan keamanan Menggunakan transportasi udara kok dinyatakan banyak yang lebih baik dibandingkan dengan transportasi lainnya Mungkin ada beberapa alasan yang dinyatakan lebih aman dibandingkan dengan transportasi lainnya Yang pertama barangkali memang dari beberapa survei yang memang menjadi Ini adalah menjadi indeks secara internasional Penetapannya bahwa untuk transportasi udara Maksudnya pesawat Nah ini rasio daripada kecelakaan untuk di pesawat itu 1 berbanding 11 juta Sedangkan transportasi dengan menggunakan transportasi darat itu 1 berbanding 5 ribu Artinya dalam hal ini berarti kalau dari sisi penyebutnya saja antara 5 ribu dengan 11 juta ini sangat jauh sekali Nah ini bahwa dari setiap plait berarti rasio ini adalah dinyatakan aman dan tidak aman Yang bisa dinyatakan sebagai untuk menetapkan aman dan tidak amannya itu Dalam satu batasan-batasan yang menjadi tolak ukur Nah misalnya adalah 1 berbanding 5 ribu Artinya dari 5 ribu pergerakan transportasi darat dari hasil tersebut menyatakan bahwa terjadi 1 kali kecelakaan Nah untuk yang tadi transportasi udara dimana memiliki indeks rationnya 1 berbanding 11 juta Dari 11 juta penerbangan terjadi 1 dari hasil dari surpay itu terjadi 1 kecelakaan Artinya dari angka ini itulah dimungkinkan yang banyak dinyatakan bahwa transportasi udara lebih aman dibandingkan dengan transportasi lainnya Keunggulan yang kita melakukan perjalanan dengan transportasi darat ini Saya pikir standar saja sesuai kebutuhan masyarakat Ya karena dengan angkutan umum ini keunggulannya kan untuk bisa mengorong kemacetan salah satunya Ya ketimbang semua masyarakat menggunakan kendaraan pribadi Untuk melayani kebutuhan masyarakat yang ada di luar kota Sorong untuk mencapai tujuan itu Biayanya lebih murah Biayanya lebih murah ketimbang naik transportasi yang di luar daripada angkutan umum Yang kalau kita damris kan dianggap angkutan perintis itu ada subsidinya Sehingga biaya untuk misalnya ke Kabupaten Tamrau ke Kabupaten Sorong Selatan itu biayanya lebih minim Bisa ditekan daripada kita menggunakan angkutan umum yang juga ada beroperasi selair bus damri itu Sebagaimana tadi yang ditanyakan ada jalur darat ada jalur laut ada jalur udara Nah itu pilihan ya pilihan sekiranya itu bisa dijangkau dengan moda transportasi darat Saya pikir mungkin penumpang juga mungkin lebih cari safety itu di transportasi darat Tarulah damri Damri saat ini pelayanannya sudah cukup maksimal Karena sudah dilengkapi dengan fasilitas pendingin AC Sehingga penumpang itu sudah tidak kepanasan lagi seperti dulu Diupayakan untuk kenyamanan penumpang Selain daripada itu kami juga balai transportasi darat ini wilayah 25 Artinya begini secara umum transportasi darat itu sepengetahuan masyarakat kan khusus mobil kendaraan bermotor Padahal ada juga bagian daripada transportasi darat itu adalah kapal penyebrangan Kapal feri itu bagian daripada moda transportasi angkutan darat Yang menghubungkan antara pulau itu kendaraan langsung bisa naik dengan sekaligus dengan penumpangnya ketujuan tertentu Misalnya dari sini dari kota Sorong ke Waisai Itu mobilnya bisa naik langsung di atas kapal Kendaraan semua bisa naik di atas kapal Nanti balik lagi bisa dengan menggunakan itu kapal Itu dengan angkutan penyebrangan Saat ini operator kapalnya adalah PT ISDP Indonesia Firi Cabang Sorong Ada juga yang ke arah FAKFAK sampai ke Wahai Itu bisa dengan kendaraan dengan orangnya itu bisa sampai ke tujuan Bisa balik balik Hanya mungkin di sini belum terlalu di wilayah kita sini Artinya masyarakat masih berpikir hanya mungkin sebagian hanya tahu Itu hanya mungkin orang saja Kendaraan kami tidak bisa padahal bawa kendaraan itu bebas saja sesuai prosedur Moda transportasi itu kan ada beberapa Di antaranya pesawat, kapal, kereta, dan bis Salah satu indikator utama bahwa moda transportasi yang paling aman Selama ini menurut orang berpikir bahwa pesawat Tetapi perlu kami ketahui bahwa di perhubungan laut khususnya untuk kapal-kapal penumpang Kami juga mempunyai SOP dan safety yang sangat tinggi Sehingga bisa menjamin keselamatan para penumpang Indikatornya apa? Bahwa selama ini di wilayah SOP Koso Satu Sorong Itu jarang terjadi eksiden Artinya baik ke kecelakaan kapal penumpang Baik itu kebekaran maupun penggelap Karena apa? Kami mempunyai regulasi yang sangat jelas Bahwa setiap kapal-kapal yang diberangkatkan Ataupun yang datang Itu harus memenuhi unsur safety Diantaranya mempunyai light jacket Kemudian mensertifikat keselamatannya juga harus lengkap dan lain-lain Nah ini adalah indikator-indikator Dimana kami terapkan dengan sangat ketat Untuk setiap kapal-kapal penumpang Yang ada di wilayah kerja kantor Koso Satu Sorong Perlu kami ketahui bahwa di masa pandemi Covid ini Kami juga menerapkan yang namanya social distancing Artinya kapasitas kapal penumpang itu yang paling besar Masuk Sorong itu kan sejenis Dobon Solo Ciremai dan Gunung Dempo Itu bisa sampai 2.000 orang Tetapi berdasarkan kesepakatan kami dan PLN Kami membatasi sampai 50% dari kapasitas muat yang ada Artinya di kabin-kabin kapal itu Yang tadinya mungkin harusnya 1.000 atau 2.000 orang Kami membatasi sampai dengan 50% Bisa saja cuma 500 orang sekali keberangkatan Kemudian juga untuk protokol masuk di pelabuhan Kami juga menerapkan SOP yang sangat ketat Untuk penerapan protokol kesehatan Artinya setiap penumpang yang ingin Berangkat dari Sorong Ketujuan pelabuhan apapun yang ada di seluruh Baik di Papua maupun keluar Itu tiketnya akan on Akan ready Kalau hasil rapid ataupun antigennya sudah ada Sehingga tiket itu akan dilehmi oleh Telni Kalau rapid test ataupun rapid antigen itu sudah ada Maupun dokumen kesehatan yang dikeluarkan oleh Kalantina kesehatan pelabuhan Sehingga Calon penumpang yang naik di kapal itu Dengan kata lain sudah clear and clean Baik dari sisi kesehatan Maupun sisi tiketnya sudah clean and clear Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Sehingga nanti ketika naik di atas kapal Kita juga tidak ragu dan tidak berpikir bahwa Ah ini tertular ini Calon penumpang ini tertular Atau tidak Karena semua penumpang yang ada di atas kapal itu Baik ABK maupun calon penumpang itu Sudah lolos daripada protokol kesehatan Sesuai kewenangan kami Dentang struktur organisasi dan tata kerja Balai penelitaraan kursi darat Yang diatur melalui peraturan menteri Perhubungan 154 2016 Dan turunannya Sebagaimana tadi yang ditanyakan Transportasi apa saja yang Ada di wilayah Papua dan Papua Barat Mungkin lebih khusus di Kota Sorong Dan Kabupaten Sorong sekitarnya Untuk kita ketahui bahwa transportasi Angkutan umum Itu mencakup Angkutan kendaraan bermotor yang di darat Yakni ada bis Bis damri yang melayani Sampai dengan Ke beberapa kabupaten yang ada di sekitar Kabupaten Sorong Ke Kota Sorong Yakni ke Kabupaten Sorong sendiri Ke Kabupaten Maibrat Ke Kabupaten Sorong Selatan Itu yang Moda transportasi angkutan narat Keamanan bandaranya menjadi luar biasa Banyak dengan regulasi-regulasi yang harus terpenuhi Dan ini regulasi-regulasi ini sifatnya bersifat internasional Kita sebagai anggota Eikio Wajib mematuhi setiap regulasi yang ditetapkan oleh induk organisasi Eikionya Dan kita wajib untuk melaksanakan bila mana ada satu perbedaan Wajib kita membuat sebuah dokumen di prensis yang dipublikasikan Untuk agar setiap negara yang lain juga dapat mengetahui perbedaan dari implementasi aturan-aturan tersebut Memang diserahkan kepada kebijakan negara Namun bila mana ada satu perbedaan negara dimaksud Wajib untuk menyampaikan melalui notais-notais yang memang sudah dipersiapkan Atau yang sudah diwajibkan untuk dipublikasikan Nah jadi artinya bahwa tadi di sarananya di pesawatnya Nah sekarang di persarananya bandar udaranya menjadi luar biasa Terkait dengan masalah misalnya landing dimana itu ya ditetapkan Jenis pesawatnya akan mempengaruhi terkait dengan kekerasan runwaynya Kekerasan daripada landasan pacunya ini ditetapkan Kalau untuk jenis-jenis pesawat tertentu bahwa harus kekuatan runwaynya harus sekian Panjangnya harus sekian Nah ini menjadi sesuatu yang memang sudah diatur Sudah ditetapkan harus terpenuhinya daripada ketetapan tersebut Nah begitu juga terkait dengan masalah Misalnya barangkali Pernah dirasakan bagi teman-teman yang naik pesawat Cuaca cerah tapi kondisi angin ternyata lebih tinggi Jadi kadang-kadang dia tidak jadi landing mengudara kembali Nah ini kenapa? Karena memang menjadi bagian yang memang keputusan diserahkan kepada pilot Namun di dalam COVIDnya sendiri sudah ada satu guidance Terkait dengan hal apa yang memang dapat dilakukan Hal apa yang harus dihindari Nah terus di bandara sendiri juga untuk kelancaran keselamatan operasi penerbangan Juga ada yang namanya airfield lighting system Sistem perlampuan, ada instrument system Untuk landing, membantu landing ada instrument landing system Juga secara visual ada airfield lighting system Nah itu alasan yang ketiga Kemudian alasan yang keempat Keempat itu terkait dengan rasio tadi Bahwa rasio untuk di kecelakaan di udara itu 1 berbanding 11 juta Sedangkan untuk di transportasi darat itu 1 berbanding 5 ribu Mungkin itu sebagai kenapa transportasi udara dinyatakan lebih aman dibandingkan dengan transportasi lainnya Baiklah pemirsa kita masih akan kembali untuk sama-sama menyaksikan apa yang menjadi jawaban dari ketiga narasumber ini Nah pemirsa selanjutnya kita akan mendengar dari ketiga pimpinan kita ini tentang Untuk di pesawat barangkali Di mana bahwa perkembangan teknologi saat ini Untuk diterapkan lebih kepada bagaimana perkembangan teknologi untuk menunjang daripada transportasi udara lebih leading dibandingkan dengan untuk yang transportasi lainnya Nah dimana bahwa disini teknologi terkini yang ada di dunia ini Semua pabrikan untuk mencoba untuk memperbaiki memperbarui dan juga untuk mencoba yang lebih baik dari hasil evaluasi-evaluasi setiap kejadian insiden ataupun eksiden Ya kalau untuk kapal-kapal perempuan zaman sekarang semua rata-rata sudah canggih Karena pertama sudah dibekali dengan radar Kami sudah dibekali dengan radar dan alat komunikasi yang sangat canggih Sehingga hal-hal seperti cuaca seperti tinggi gelombang itu dari awal itu sudah kami bisa antisipasi Karena kami berbagi data kami diinformasikan data dari BMKG Mumpama di perairan ini nanti ada kecepatan arus kecepatan angin dan tinggi gelombang sampai dengan 2 atau 3 meter itu dari awal kami sudah dapat Sudah diantisipasi sehingga mungkin kami trackingnya itu mungkin kami akan menghindar di daerah-daerah yang dikatakan spot merah oleh BMKG tadi Dan ini sudah sebenarnya untuk zaman sekarang seluruh kapal-kapal menumpang itu memang sudah dibekali dengan peralatan navigasi Peralatan komunikasi dan peralatan safety yang memang sudah benar-benar modern dan canggih Jadi tidak perlu khawatir lagi Dan alat-alat keselamatan di atas kapal juga memang bagus Seperti life jacket kemudian lifecraft kemudian alat-alat penolong keselamatan yang lainnya Memang kami betul-betul dari kantor kesopi itu selalu melihat fungsi itu untuk dilakukan pengecekan sebelum kapal benar-benar berangkat ataupun datang Kegiatan rutinitas itu tahunan jelas ada Terus tiap 3 bulan atau per 6 bulan juga kami lakukan Misalnya terkait transportasi umum darat ya terkait angkutan barang juga kami lakukan terlepas daripada angkutan penumpang Karena terkait ada overload over dimensi Apakah standar daripada suatu kendaraan itu dia memang standar sesuai standar kendaraan yang sudah lulus uji Ataukah dia ada memodifikasi kendaraannya Itu yang kita cegah sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan Jadi kita juga lihat apabila ada keluhan dari masyarakat dari pengguna jasa itu segera ditindaklanjuti Tidak mesti menunggu waktu-waktu yang sudah dialokasikan untuk pemeriksaan kendaraan tersebut Untuk human error yang terjadi di kapal itu kan jarang terjadi Dan itu sebenarnya terpoksinya dari ada di kita yang namanya KNKT Komisi Nasional Keselamatan Transportasi Dan kalau di laut itu ada suatu badan yang namanya makam pelayaran Itu yang mengadili tindakan daripada kru atau dana koda yang melakukan kesalahan Tetapi sampai saat ini tidak pernah terjadi bahwa human error itu terjadi untuk kapal-kapal penumpang Karena apa? Itu kan ada keterkaitan Kalau ada musibah itu kan ada investigasi dari mahkamah pelayaran Ini kesalahannya sebenarnya terjadi di mana? Baik kesalahan faktor alam, faktor cuaca, atau human error Yang disebabkan oleh manusia atau peralatan yang ada itu tidak memandai lagi Sebenarnya mereka akan lihat Tetapi puji Tuhan sampai sekarang itu belum pernah terjadi Aksiden yang diakibatkan oleh kesalahan pada manusia atau human error itu Untuk training pilotnya Kalau di darat katakanlah supirnya, drivernya Di mana bahwa tidak ada sekolah Ada sekolah khusus mengemudi Namun barangkali kalau saya juga pernah sekolah khusus mengemudi Namun hal apa yang menjadi bagian pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan Terkait dengan familiarisasi daripada penggunaan alat kendalinya saja Namun bagaimana cara mengemudi yang baik Bagaimana mengemudi dengan ergonomis Bagaimana mengemudi dalam keadaan defense Itu tidak pernah tersampaikan kepada seorang pengemudi Yang menginginkan untuk mendapatkan licensing atau SIM Sedangkan untuk di pilot situ sendiri Untuk mendapatkan izin sebagai pilot Licensingnya ini tahapannya luar biasa Pendidikannya tidak kurang Ya paling cepat barangkali Yang saya ketahui harus minimal Untuk terbang didampingi Oleh si instrukturnya Minimalnya adalah 20 jam terbang Bila mana setelah target 20 jam terbang ini Tidak juga dapat bisa dinyatakan terbang mandiri atau dilepas Maka yang bersengkutan dinyatakan fail Tidak bisa Artinya tidak cocok untuk menjadi seorang pilot Nah kemudian setelah Dan memulainya juga tidak langsung kepada kendaraan yang besar Kalau di darat barangkali kita bawa kontainer Langsung coba kita bawa kontainer Tidak Jadi bertingkat dengan jenis pesawat yang kecil dulu Dengan jumlah jam terbang terpenuhnya Baru bisa bertingkat ke kelas yang kategori yang berikutnya Pencapaian jumlah jam terbang juga akan pencapaian berikutnya Nah itu artinya dalam hal ini Perbandingan juga dapat dinyatakan sebagai Kenapa dinyatakan nama tadi Salah satunya adalah Cara untuk mendapatkan licensingnya Untuk bagi seorang pilot Dengan seorang driver untuk transportasi darat Sangat jauh berbeda Di sisi yang lain Di setiap pendidikan Bukan hanya kompetensi Untuk bagaimana membawa Mengontrol pesawatnya itu sendiri Tetapi unsur-unsur kedisiplinan Unsur-unsur kedisiplinan Menjadi bagian hal yang utama Kenapa? Karena memang Saat kita mengendari kendaraan Katakanlah mungkin kita ini keangkutan umum Bus Apakah mereka didampingi dengan sebuah checklist Kalau terjadi sesuatu Apa yang harus dilakukan? Artinya ini diserahkan kepada masing-masing si drivernya saja Namun kalau di pilot itu Dari mulai dia masuk ke dalam cabin Kemudian dia duduk Apa yang harus dilakukan Semuanya berdasarkan checklist Jadi Langkah-langkahnya Itu harus wajib menerapkan checklist tersebut Tidak bisa menyatakan bahwa Ah udah saya gak usah pakai checklist Saya sudah hafal Tidak demikian Karena itu prosedur yang harus dilakukan Nah Kemudian disana juga Banyak prosedur saat si Apa Ada teknologi penunjang Di Setiap ada perubahan-perubahan Misalnya kondisi dari terbang Bila mana kecepatan angin Tidak disekian Apa yang harus dilakukan Itu semua sudah ada guidance-guidannya Artinya Jadi dalam hal ini dari sisi Bagaimana kita menghasilkan seorang pilot Dibandingkan dengan bagaimana kita menghasilkan seorang driver Misalnya khususnya kita berbandingkan dengan transportasi darat Ini sangat jauh sekali Kenapa Karena untuk pendidikan Atau untuk training pilot itu Lebih keras Dan Lebih disiplin Gitu kan Dari sisi mekanisme Atau langkah-langkah Untuk pendapatannya Untuk mendapatkan lesensinya Untuk Mengurangi risiko-risiko Di dalam angkutan kendaraan Dan Umum Kami dari Balai transportasi darat Wilayah 25 Papua dan Papua Barat Itu Rutin Melakukan kegiatan ram cek Terkait Angkutan umum khusus damri Yang beroperasi dalam wilayah Papua dan Papua Barat Itu setiap tahun kami lakukan Pemeriksaan Yang Apabila Apa Ada hal-hal yang Tidak sesuai SOP Atau standar pelayanan minimal Itu kami akan rekomendasikan untuk Segera di Perbaiki Atau di Periksa kembali Terkait Kesiapan kendaraannya Yang bisa kami serahkan Untuk Dilakukan Rekomendasikan untuk dilakukan Uji Uji Care Dari situ Fungsi kami disini untuk Pengawasan Supervisi Terkait Keselamatan Sarana transportasi Angkutan darat Yang Dilakukan oleh BPTD 25 Melalui Bidang Sarana prasarana Dan Lalu lintas Terkait Ya Kecelakaan transportasi Kan berbagai faktor Ada faktor Teknis Ada faktor mekanik Ada faktor human Ya Ya Untuk faktor Teknis Mekanis Saya pikir kita sudah melalui Kegiatan ramcik Atau kita Sosialisasi terkait Uji kendaraan bermotor Terkait Human Manusia Memang kita sering ada Sosialisasi juga Pernah kita lakukan sosialisasi Pekan Nasional Keselamatan Jalan PNKJ PNKJ Itu dalam forum itu Kita menyampaikan ke Baik ke pengguna jasa Ataupun kepada Operator Transportasi Untuk selalu Meningkatkan Motivasi Agar Misalnya Ya Melakukan Operasional kendaraan itu dalam keadaan Sehat Dalam keadaan terkontrol Misalnya tidak mabuk Itu kita adakan sosialisasi juga Pendekatan-pendekatan Sosiologi yang kita lakukan Terhadap Operator Transportasi Pemirsa Kita sudah mendengar apa saja dan bagaimana prosedur keamanan seperti apa yang tetap dilakukan dari setiap moda transportasi yang kita gunakan selama ini Masih banyak penjelasan yang akan diberikan tetapi sebelum itu kita akan kembali sesaat lagi Baiklah pemirsa berikut ini kita akan sama-sama melihat dan mendengar jawaban dari ketiga orang narasumber kita Berdasarkan data yang kami miliki terkait dengan pergerakan pesawat dan pergerakan penumpang Dimana bahwa berdasarkan data di tahun 2020 yang baru saja kami laporkan Memang terjadi satu penurunan di tahun 2020 ini baik terkait dengan Pergerakan pesawat maupun dengan pergerakan penumpang untuk disorong sendiri Pergerakan penumpangnya itu terjadi penurunan kurang lebih sekitar 46 Maaf 54,6 persen Nah dibandingkan dengan tahun 2019 Nah kemudian untuk pesawat Itu juga ada penurunan sebesar 32 persen Nah kemudian untuk bagasi Nah ini yang bagasi yang Alhamdulillah tidak terlampau signifikan terjadi penurunannya Ya barangkali terkait dengan bagasi dan kargo ini Ini mengingat bahwa Banyak yang karena Physical distancing Dan kemudian juga banyak yang Bekerja dari rumah Dengan protokol kesehatan saat ini Ya tidak terlampau signifikan terjadi penurunan pada kargo Nah berdasarkan data Setelah pergerakan penumpang setelah kejadian ciriwijaya SC 182 Untuk disorong sendiri Tidak terpengaruh secara signifikan Karena di minggu ini Kita data menunjukkan sudah jumlah penumpang Yang masuk dari mulai tanggal Hanya khusus di tanggal Sampai dengan tanggal 17 Itu sudah mencapai 30.560 peks Nah artinya dalam hal ini Berdasarkan data Yang sebelumnya Itu Dengan adanya kejadian Dari ciriwijaya SC 182 Tidak terlihat secara signifikan Berpengaruh terkait dengan pergerakan pesawat Sampaikan berdasarkan data Tahun 2019 Dibandingkan dengan data Capaian data di tahun 2020 Untuk jumlah pergerakan penumpangnya Itu merosot tajam Terjadi penurunan Sebesar 54,6% Untuk DASC penumpangnya Untuk pesawatnya Terjadi penurunan sebesar 32% Nah artinya dalam hal ini Memang Mempengaruhi Kondisi Terjadinya Merebaknya Wabah COVID-19 ini Mempengaruhi Terkait dengan Baik pergerakan penumpang Maupun pergerakan pesawatnya Itu sendiri Tentunya Kalau pergerakan pesawat Tentunya akan mengikuti Bila mana terjadi penurunan penumpang Maka otomatis Si pesawatnya juga Mungkin banyak yang cancel Banyak yang tidak jadi terbang Nah artinya untuk di wilayah Sorong Yang destinasi ke Dio Antara baik yang kedatangan Keberangkatan Dan transit Hampir menyeluruh Tadi totalnya Untuk terjadi pengaruhnya Sebesar 54,2% Dibandingkan dengan data sebelumnya Di tahun 2019 Untuk tahun ini Siswa yang Kami lakukan Kemarin Nataru Kegiatan Pengawasan Terkait Angkutan Natal Dan Tahun Baru Ada penurunan Cukup signifikan Karena mungkin mengingat Social distancing tadi Walaupun Lancar Moda transportasinya Untuk melakukan Pemuatan orang dan barang Ke tujuan masing-masing Tetapi ada penurunan Tidak seperti yang Tahun-tahun yang Sebelumnya Ya kalau untuk segmen Kapal penumpang dan pesawat itu Segmen pasarnya Kan beda-beda Ya identik Selama ini orang Berasumsi dan Beranggapan bahwa Konsumen Atau segmen Daripada pesawat itu kan Kalangan Atas lah Meninggal ke atas Sedangkan Kapal penumpang ini kan Biasanya diidentik Dengan Tapi sebenarnya Fenomena itu sudah tidak Tidak relevan dengan Kondisi jaman Nah dengan Kejadian SJ 182 Saya berpikir bahwa memang Ada sedikit Terjadi peningkatan Permintaan Penumpang Dari seharusnya Mereka dari pesawat Dialihkan ke Kepal laut Tapi itu tidak signifikan Hanya mungkin Karena masih dalam Kondisi seperti ini Sehingga Mereka mengalihkan Tapi mungkin dalam Situasi normal Nah Itu tidak akan terjadi Ketakutan manusia itu kan Biasa Nah Penumpang Pada sama normal Dan Pada sama Pandemi itu Berbeda Pada new normal itu Permintaan tiket Penumpang itu Memang sangat tinggi Sehingga Kami juga Kadang-kadang kewalahan Untuk memberikan Dispensasi Melebihi daripada Kapasitas penumpang Tetapi Pada saat Pandemi itu Turun sampai Dengan 50% Permintaan penumpang itu Turun sampai 50% Sehingga Ini kami berpikir Wajar karena orang juga Takut berpergian Takut melakukan perjalanan Di saat-saat pandemi seperti ini Dan kami berpikir Kalau sudah ada vaksin Kemudian ada Solusi-solusi dari pemerintah Mungkin ini bisa Normal kembali Kami sudah lakukan Terkait Nataro kemarin Melakukan pengawasan Terhadap Pemuatan orang Di Angpul Damri Cabang Sorong Kami Memantau Mengawasi langsung Di lapangan Itu melakukan Tes suhu Tes suhu Untuk bisa naik Di Dalam kenaraan Terus Tetap dianjurkan Untuk menggunakan Masker Dengan tetap Cuci tangan Ya Kita tetap Mematuhi Protokol kesehatan Yang sesuai juga kan Peraturannya kan Mengacu pada kami Punya peraturan Menteri Perhubungan PM 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Coronavirus Ya SOP pertama SOP untuk pertama Untuk pembelian tiket Calon penumbang itu Harus Sudah punya Sertifikasi Kesehatan Baik rapid test Maupun yang Terbaru itu Rapid antigen Kemudian Kartu kuning Atau kartu kesehatan juga Itu juga harus diisi Yang dikeluarkan oleh Kantor kesehatan Pelabuhan Itu juga harus diisi Nah setelah Validasinya Oke Baru bisa pembelian tiket Itu pertama Kemudian Naik di kapal juga Masuk di pintu-pintu Pelabuhan juga Disiapkan Hand sanitizer Maupun Air Untuk Mencuci dan Membasu tangan Sehingga Calon penumpang itu Memang betul-betul Disaring Ini untuk Keberangkatan Nah untuk kedatangan juga sama Baik dari pelabuhan-pelabuhan Yang ada di Papua Maupun dari Jawa Maupun dari Sulawesi Kalau Yang datang Itu Discreening sama Satgas dan KKP kantor kesehatan pelabuhan Dokumen kesehatan Mereka harus tunjukkan Setelah diperiksa Valid Baru mereka diizinkan Untuk keluar dari pelabuhan sorong Kemudian Untuk penyemprotan Di atas kapal juga Itu rutin dilaksanakan Oleh ABK Di atas kapal Baik kapal-kapal milik peli Maupun kapal-kapal yang Operatornya swasta Sehingga kami yakin Dan kami Paham betul Bahwa Keselamatan itu Betul-betul terjamin Baik dari sisi Kesehatan Maupun sisi Pengawatan Pemirsa Pemirsa sangat menarik Setiap jawaban yang diberikan oleh ketiga narasumber saya Namun jangan kemana-mana kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini Saya tahu saya bahwa di sorong ini belum di deo sorongnya belum pernah kalau untuk di bandara yang lama di Yepman itu mungkin pernah kejadian satu pesawat merpati sedangkan untuk di bandara deo ada sifatnya insiden Kenapa karena pesawatnya mampu untuk landing saat itu bahwa terjadi kecelakaan karena kehabisan bahan bakar namun tidak ada korban jiwa dan disi pesawatnya juga bisa mengudar kembali gitu kan jadi maksudnya kategorinya adalah disi insiden gitu kan Data kami belum pernah ada terjadi eksiden atau kecelakaan di wilayah kerja Kaisopi 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 Sorong Ya puji Tuhan kami betul-betul kerja sisi prosedural dan profesional sehingga angka kecelakaan itu selama lima tahun ini kayaknya belum pernah terjadi Baik kebakaran kapal maupun kapal tenggelam ataupun kapal tabrakan belum pernah terjadi Kalau kapal pernah tabrak karang pernah itu di daerah Raja Ampat tetapi untuk terjadi eksiden yang diakibatkan oleh untuk kapal-kapal penumbang itu kayaknya belum pernah terjadi Baiklah pemirsa kita sudah sampai pada segmen terakhir dan saya akan memberi kesempatan kepada ketiga narasumber saya untuk memberikan kesimpulannya Baik sekali lagi kami mewakili pimpinan Balai Pengelola Transportasi Darat Kami menghimbau kepada masyarakat di masa pandemi ini dalam melakukan aktivitas khususnya terkait dengan penggunaan moda transportasi angkutan umum, angkutan darat Tetap kita memenuhi protokol kesehatan COVID sehingga kita bisa mencegah penyebaran virus COVID-19 ini kita patuhi bersama Karena itu penting, penting sekali untuk kita saling menjaga Kembali ke individu kita masing-masing yang paling penting itu adalah saling menjaga sehingga kita bisa terhindar se-minimal mungkin dari virus COVID-19 ini Jadi sebenarnya kalau berbicara kecanggihan sudah semua sama-sama canggih baik di udara maupun di laut sudah canggih Ya kalau masalah eksiden itu kan ada beberapa faktor Pertama human error maupun alat Tetapi kami menghimbau kepada masyarakat sorong raya bahwa Anda berangkat dengan kapal penumpang Baik itu kapal yang dioperator oleh yak pelni ataupun kapal swasta Kami yakin dan kami menjamin bahwa keselamatan Anda itu terjamin 100% Karena pertama semua peralatan navigasi yang ada di kapal penumpang itu sudah benar-benar sesuai dengan standar dan kecanggihannya sudah pernah sudah teruji Jadi tidak perlu khawatir dan alat-alat keselamatan yang ada di atas kapal juga itu tersedia dengan layak dan terjamin Sehingga tidak perlu khawatir Kami menjamin bahwa keselamatan adalah prioritas tertinggi daripada kantor kesabandaran dan otoritas pelebuhan kelas 1 sorong Sehingga kami akan menekan dan meminilasir kecelakaan atau eksiden yang ada pada kapal penumpang yang ada di wilayah kerja Kaisopi kelas 1 sorong Regulator, pemerintah dan kami selaku pelaksana di lapangan Melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi dalam rangka peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan Terbukti disini bahwa kami sudah mendapatkan 2 edaran Karena memang kewajiban kami selaku operator disini bagaimana terselenggaranya pelayanan bandar udara atau transportasi udara dengan selamat aman dan nyaman Upaya-upaya tersebut sudah kita laksanakan sesuai dengan SOP yang sudah diterbitkan Nah tentunya dalam ini ada upaya-upaya peningkatan dalam rangka mengingatkan dari Direkturat Jenderal Perhubungan Udara sudah menyampaikan Pertama adalah terkait dengan peningkatan kewaspadaan keselamatan penerbangan selama musim penghujan Dimana bahwa faktor cuaca tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita ukur Tentunya kita hanya bisa melakukan kegiatan upaya-upaya mitigasi dalam rangka kewaspadaan Ada pun program kewaspadaan sebagaimana yang diintruksikan dari Jenderal Perhubungan Udara sudah kami lakukan Dimana bahwa untuk normalnya posisinya bahwa setiap sebelum operasi saat progres operasi dan di akhir operasi Kami harus selalu melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian untuk program keselamatan di sisi udara Kita melakukan kegiatan untuk pengawasan kesiapan runway, taxiway dan kargo Terhadap hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan bagi pesawat saat melakukan kegiatan pergerakan Baik untuk landing maupun untuk tick off Kemudian di musim penghujan ini kami juga melakukan optimalisasi di samping kegiatan rutin Ini dimaksud setelah terjadinya turun hujan kami melakukan sebelum runway ini digunakan Untuk melihat kondisi-kondisi bagaimana apakah memang terjadi genangan-genangan pada runway yang akan digunakan Atau pada taxi atau pada apron Hal ini barangkali untuk dapat ditemukenali bila mana nanti terjadi hal yang demikian Perlu dilaporkan disampaikan kepada kami bekerja sama dengan AirNAP Indonesia Untuk tersampaikan dan kami menunggu barangkali sesuai dengan SOP hal-hal apa yang harus dilakukan Bila mana terjadinya genangannya ini pada kadar tertentu dengan ketinggian level tertentu Ini menjadi wajib bagi kami untuk melakukan kegiatan pengendalian terkait dengan masalah genangan-genangan ini Sebelum digunakan oleh pesawat untuk melakukan kegiatan pergerakan Kemudian ketersediaan fasilitas alat bantu pendaratan Di musim penghujan ini barangkali tidak pun turun hujan awan mendung dan sebagainya menjadi jarak pandang menjadi terbatas Nah kita punya alat bantu pendaratan visual Kami memastikan bahwa peralatan kami dilakukan kegiatan pengecekan Sesuai dengan SOP kami dilakukannya di awal sebelum operasi saat operasi dan kemudian di akhir operasi Begitu juga di musim penghujan ini bila mana memang mempengaruhi terjadi short circuit kabel dan sebagainya Setelah di waktu-waktu tertentu saat di hujan pun dilakukan kegiatan pemeriksaan terhadap performa lampu-lampu penunjang keselamatan penerbangan dimaksud Kemudian juga salah satu hal yang tidak kalah penting terkait dengan unit pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran Salah satu unit yang memang untuk menunjang atau mandatory yang harus tersedia saat operasional bandara berlangsung Nah ini kita standbykan setiap saat khususnya pada pada kondisi untuk menjaga kekuasa badan pada saat penghujan ini Dengan full personil Jadi tidak ada yang tidak bisa hadir untuk pada saat kondisi seperti ini Kemudian juga satu hal lagi ada surat terkait dengan penconcokan identitas diri Nah ini barangkali mungkin media sudah ini tahu bahwa kita Terdapat kemarin kecolongan Di luar daripada pengawasan bahwa ada dua penumpang yang memang bisa lolos masuk ke pesawat Dengan menggunakan identitas diri orang lain Nah ini menjadi bagian tersendiri bagaimana kita melakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan Untuk hal ini kami sudah lakukan komunikasi dan kami sudah melakukan rapat Dengan semua para stakeholder yang ada di bandar udara ini bagaimana upaya-upaya kita untuk meningkatkan Terkait dengan pengendalian Ajin masuk orang dan kendaraan khususnya dalam rangka pelayanan penumpang Dari mulai SCP-1 Screening Security Screening unit di pos 1 2 Dan juga di area check-in Dan kami sepakat kemarin bahwa Karena kondisi sekarang menggunakan masker Untuk pencocokan foto dengan identitas diri Saat dilakukan kegiatan check-in Wajib untuk membuka sesaat maskernya Agar memastikan bahwa orang yang bersangkutan memang benar sesuai dengan identitas yang disampaikan Itu hal yang barangkali menjadi bagian upaya dengan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dalam keamanan dan keselamatan penumpangan Terakhir barangkali kepada para calon penumpang dengan upaya-upaya mitigasi-mitigasi yang sudah kami lakukan Kami berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang memang harus kami laksanakan dalam mereka upaya menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan Dan Alhamdulillah berdasarkan data setelah terjadinya eksiden yang menimpa Sriwijaya SJ 182 Berdasarkan data pergerakan penumpang di Deosorong tidak berpengaruh secara signifikan Karena kita juga tidak Ini kondisinya covid karena ada dua hal Pertama adalah karena Nah psikologis secara psikologis terjadi kecelakaan Yang kedua juga ada perseratan Untuk Bepergian dengan angkutan udara Harus rapid antigen Dengan masa berlagu hanya 2x24 jam Ini juga sebenarnya Dapat berpengaruh terkait dengan data yang kita sampaikan Sehingga kami tadi Menyampaikan tidak secara signifikan Karena dimungkinkan ada faktor-faktor ini juga mempengaruhi Bahwa ini kan menjadi persoalan tersendiri Bagi Kalau berdasarkan data pergerakan dari sisi penumpang itu sendiri Ya harapannya bahwa Kami telah berusaha semaksimal mungkin Dalam upaya untuk Melaksanakan Kegiatan operasional Bandara ini Dalam rangka menunjang program keselamatan dan keamanan penerbangan Demikian Yang bisa kami sampaikan Terima kasih Dan pemirsa inilah Akhir jumpa kita dalam tajuk utama Di malam hari ini Kita akan berjumpa kembali dalam tajuk utama dengan tema-tema yang menarik Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa